Intro Halo teman-teman praktisi yoga dimanapun berada Ketemu lagi dengan saya Nas Umar Kali ini kita akan membahas Karma Yoga Dan seperti biasanya Ya sudah ada beberapa orang Yang keliru Yang maksudnya A ternyata dia B Yang maksudnya B ternyata A Apa saja dua karma yoga itu Yang pertama karma yoga yang Kita sering jumpai di komunitas-komunitas yoga Yang hampir setiap minggu ada acara karma yoga Nah jenis karma yoga yang kedua Yaitu karma yoga yang ada di literasi-literasi filosofi yoga Ada di halaman-halaman awal buku-buku yoga Seperti buku yoga nya BKS Ayenggar yang berjudul Light on Yoga Nah di halaman-halaman awalnya itu ada tuh yang membahas karma yoga Nah teman-teman Definisi karma yoga yang pertama itu berbeda dengan definisi karma yoga yang kedua Kalau karma yoga yang ada di dalam komunitas itu artinya yoga gratis alias tidak dipungut biaya Nah biasanya karma yoga yang ada di dalam komunitas-komunitas yoga ini dilakukan oleh pengajar yoga yang masih baru Ya alasannya macam-macam ya tujuannya macam-macam Ada yang karena mereka baru lulus ya Belum punya jam terbang ya Hitung-hitung nambah jam terbang Terus buat belajar-ngajar gitu ya Ya gak apa-apa gak dibayar gitu mereka alasannya Ada juga ya sekalian buat promo gitu ya Karena mereka belum punya klien Dengan tidak dipungut biaya kan banyak orang datang gitu ya Nanti setelah sudah banyak orang datang udah mulai tahu dia itu siapa ngajarnya kayak apa Nah besok-besoknya baru dipungut biaya gitu Ada juga yang karena disuruh sama ini si pembuat teacher trainingnya Jadi meskipun si pengajar baru ini tidak punya inisiatif untuk ngadain karma yoga Tapi karena disuruh yaudah mau gak mau gitu Nah ada juga karma yoga dilakukan oleh orang-orang yang udah lama Orang-orang yang udah punya jam terbang bertahun-tahun Ya dengan alasan tertentu ya Karena mungkin lagi apa ya Liburan gak punya kegiatan yaudah ngadain gitu Atau juga karena ada momen-momen tertentu Misalkan 17 Agustus Atau International Day of Yoga dan lain-lain Nah kalau saya sendiri itu belum pernah ngadain yoga dengan judul karma yoga Karena saya itu memang kurang setuju dengan istilah karma yoga ini di dalam komunitas gitu ya Kalau memang yoga gratis ya yoga gratis aja Kalau misalkan gak usah di Kalau saya gak memungut biaya ya saya bilangnya ya free of charge gitu Tidak menggunakan karma yoga Karena memang ya saya itu kalau ngomongin karma yoga lebih ke definisi yang kedua Ya Kalau yang yoga gratis ya langsung aja menggunakan kata yoga gratis gitu Sekarang kita masuk ke definisi karma yoga yang ada di literasi filosofi yoga Definisinya jauh banget dari yang sebelumnya Kalau tadi ngomongin pergratisan Nah kalau di sini Di karma yoga yang berhubungan dengan filosofi Itu isinya tentang kehidupan Ngajarin hidup Nah ngajarin apa? Ngajarin bahwa hidup itu harus dipersiapkan dan dijalani Nah kita tidak boleh Apa namanya Takut menjalani kehidupan Itu di sini ya Disiapkan dan dijalani Nah contohnya misalkan Apa yang perlu disiapkan dalam hidup? Ya paling gampang ya materi Ya gak sih? Wah materi Kira-kira aku mau langsung disiapin nih Aku mau nyari duit dari mana gitu Oke saya mau nyari duit dari jualan kelontong Oke habis itu dijalani Nah tapi yang harus diingat yang digaris bawahi Kalau di karma yoga adalah Kita tidak boleh fokus ke hasilnya Di dalam karma yoga yang harus kita nikmati adalah Perjuangannya step by step dalam menjalani prosesnya gitu Hasil tidak boleh dipikirin Kenapa hasil tidak boleh dipikirin? Karena akan menyusahkan kita Mengurangi kebahagiaan hidup Nah ketika kita hanya fokus pada prosesnya Maka hidup itu menjadi sangat membahagiakan Nah gitu teman-teman Pada saat kita misalkan Oke Kedepan hidup yang enak itu Kalau misalkan saya itu Bisa bermain kesana kesini Yaudah Kita harus nyiapin Kita harus nyiapin setelah itu Action Dan gak usah Fokus sama hasilnya Pokoknya gak boleh fokus sama hasilnya Supaya hidup itu membahagiakan Nah Teori karma yoga ini Lumayan bertentangan dengan teori-teori yang berselioran di lingkungan kita Dimana banyak yang berteori bahwa kita itu harus fokus ke hasil gitu ya Ini sangat bertentangan Ya silahkan anda pilih ya Kalau fokus ke hasil Ya mungkin oke Tapi akan Apa namanya Susah dalam urusan kebahagiaan gitu Karena ya entah itu gelisah dan segala macam gitu Tapi kalau fokus ke prosesnya Itu lebih membahagiakan Itulah karma yoga yang hubungannya dengan filosofi yoga teman-teman Tentunya kalau misalkan mau lebih detail Mau lebih dalam ya Ya gak cukup kayak gini doang Ya kurang cukup Silahkan cari guru Atau beli bukunya Di internet banyak Di toko-toko buku juga banyak Kalau mau dengerin video dari para pakar di youtube juga banyak ya Silahkan Tonton banyak sekali versi Tapi dari banyak versi kurang lebihnya Ya seperti apa yang barusan saya sebutkan Gitu aja teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terus ikuti channel ini Baik yang di youtube maupun yang di instagram Jangan lupa di share Di subscribe dan di follow Gitu Nah buat teman-teman yang suka dengan teknik yoga Yang berhubungan dengan hatha yoga Nah channel ini juga banyak membagikan tentang teknik Kemudian buat teman-teman yang pengen ikut kelas yoga secara online Nah channel ini juga banyak nge-share info-info tentang yoga online atau virtual Itu aja saya Nas Umar Salam Fit to Freedom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya